Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman kardofa Apa kabar semua Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya Amin amin ya rabbal alamin Nah teman-teman Bertemu lagi dengan Miss Ayu Yang hari ini kita akan memulai Pembelajaran tematik Sub tema 4 Pembelajaran 4 Nah teman-teman bersiap-siap ya Sebelum kita memulai Kita membaca basmala dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Oke baik teman-teman Sudah disiapkan buku tematiknya Oke nah sekarang teman-teman Dibuka buku tematiknya halaman 100 ya Finish Oke Nah teman-teman disini kita lihat Ada gambar Ayu mengamati Nah disini Ini adalah contoh Warga yang ikut Ikut serta Dalam kegiatan kerja Bakti Nah disini Seorang ibu menyiapkan Makanan dan minuman Nah coba teman-teman Perhatikan Percakapan yang ada di gambar disini Yuk teman-teman coba dibaca Nah coba Miss pengen tanya sama teman-teman Ibu ini menawarkan apa ya Sama dua orang yang lagi duduk Ya ibu ini menawarkan kue Nah coba di kita baca Silahkan kuenya dicicipi Kata ibu yang berbaju hijau Nah disini Di dua orang yang sedang duduk ini Disini ada satu yang menerima tawaran dari ibu tersebut Dan satu ada yang menolak Nah satu yang menerima dengan menjawab Terima kasih ibu Terima kasih laki-laki yang berbaju biru berkacamata Nah sedangkan laki-laki yang satu lagi menjawab Terima kasih Kalau saya nanti saja ibu Saya masih kenyang Nah ini teman-teman Yang pertama itu adalah kalimat Untuk menerima tawaran Yang kedua kalimat penolakan Nah teman-teman Kalau misalkan ditawarkan atau diajak oleh seseorang Jika teman-teman menolak Teman-teman harus menjawab dengan bahasa yang santun Nah teman-teman paham ya Oke Kita harus menjaga kerukunan di masyarakat Hidup rukun berarti saling menghormati dan menghargai orang lain Misalnya ketika penolak tawaran orang lain Ucapkan kalimat penolakan dengan bahasa yang santun Oke kita lihat lagi teman-teman Yang gambar di bawahnya Nah teman-teman disini lihat Ada dua percakapan Yang pertama percakapan antara dua orang perempuan Dan dua orang laki-laki Nah dua orang ini berkegiatan sedang Sedang berkegiatan Melakukan kerja bakti Nah disini coba kita lihat teman-teman Ayo minum dulu Nina Nah Nina menjawab Nanti saja ibu Nina belum haus Kata Nina Nah Nina ini menolak Menolak minum yang ditawarkan oleh ibunya Karena Nina belum haus Nah teman-teman juga gitu ya Kalau ditawarkan oleh seorang Menolak dengan cara yang Satu lagi teman-teman kita lihat Mari saya bantu pak Kata bapak-bapak yang satunya Nah yang satu menjawab Terima kasih pak Saya kerjakan saja Tinggal sedikit lagi Nah ini juga salah satu contoh kalimat penolakan Nah teman-teman sudah paham ya Kalimat penolakannya seperti apa Oke Kita lanjut teman-teman di halaman selanjutnya Halaman 101 Oke Nah teman-teman Ini Membuat kreasi dari bahan alam berupa biji-biji ya Nah kemarin Teman-teman sudah mengerjakan ya Dengan kertas yang sudah misbagikan Teman-teman menempelkannya dengan bahan alam seperti apa Kalau kemarin mis contohkannya Menggunakan bahan alam daun dan papir Kalau teman-teman bisa apa saja nih Sudah dikerjakan ya Di rumah tugasnya Bisa menggunakan dengan biji-bijian di rumah seperti Biji Kata hijau bisa teman-teman ya Yuk kita lanjut Kita buka teman-teman bukunya di halaman 102 Ayo berhitung Nah bisa dilihat teman-teman Warga di lingkungan rumah Nina cukup banyak Ada 134 laki-laki dewasa 156 perempuan dewasa Dan 277 anak-anak Berapa jumlah warga seluruhnya Nah Teman-teman kemarin sudah diajarkan ya Pelajaran untuk penjumlahan bersusun ke bawah Nah kalau sekarang penjumlahan Yang dikerjakan berurutan Contohnya seperti ini teman-teman Operasi hitung sesuai soal adalah 134 adalah jumlah laki-laki dewasa Dan 156 adalah jumlah perempuan dewasa 277 adalah jumlah anak-anak Nah dari semuanya ini kita jumlah teman-teman Tapi kita hitung dulu Yang pertama 134 ditambah 156 Nah ditulisnya seperti ini teman-teman ya 134 ditambah 156 Teman-teman ingat ya Yang dihitung dimulai dari angka yang paling belakang 4 ditambah 6 Hasilnya 10 Ditulisnya 0 Satunya ditulis di atas Angka 3 1 tambah 3 berapa teman-teman? 4 4 ditambah 5 Hasilnya 9 Oke Kita jumlah lagi yang paling depan Yang ratusannya 1 ditambah 1 Sama dengan 2 Jadi hasilnya 134 ditambah 156 itu hasilnya 290 Nah teman-teman tulis lagi di sampingnya 290 ditambah 277 277 ini apa teman-teman? Ya jumlah dari anak-anak Oke Kita hitung lagi teman-teman 297 ditambah 277 Ingat ya teman-teman yang dihitung Angka yang paling belakang Yang dihitung pertama adalah angka yang paling belakang 0 ditambah 7 Sama dengan hasilnya 7 ya teman-teman Oke 9 ditambah 7 Hasilnya 16 6 nya ditulis di bawah 1 nya ditulis di atas Nah 1 ditambah 2 Sama dengan 3 ditambah 2 Hasilnya 5 Jadi jumlahnya 567 Jadi jumlah seluruh warga di lingkungan rumah Nina adalah 567 orang Sampai sini teman-teman paham ya Perhitungan Penjumlahan dengan cara berkurutan Oke Nah teman-teman Setelah Miss jelaskan Miss harap teman-teman paham ya Walaupun teman-teman berada di rumah Teman-teman harus tetap semangat Sekarang tugasnya dari Miss teman-teman kerjakan Ayo berlatih halaman 102 dan halaman 103 Nomor 1, 2, dan 3 Teman-teman kalau tidak cukup jawabnya di buku tematik Teman-teman bisa jawab di buku tulis tematik nanti Kalau sudah selesai Teman-teman bisa difoto dan dikirimkan melalui e-learning Baik teman-teman Mungkin itu saja penjelasan dari Miss Ayu Lebih dan kurangnya Miss mohon maaf Wassalamualaikum Teman-teman Kita sudah selesai melakukan pembelajaran tematik Nah teman-teman ingat ke tadi penjelasan dari Miss Tentang apa pembelajaran tematiknya Ya Tentang membuat kalimat Penolakan dengan kalimat yang santun Nah tadi Untuk pelajaran matematika Teman-teman ingatkah kita belajar apa Nah Pembelajarannya itu tentang operasi penjumlahan dalam berhitung Semoga teman-teman paham ya Dengan yang Miss jelaskan tadi Baik teman-teman Mungkin itu saja yang bisa Miss sampaikan Lebih dan kurangnya Miss mohon maaf ya Oke saatnya kita membaca hamdallah Alhamdulillah Yoropil aklami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan teman-teman Tetap semangat ya Dan teman-teman Terima kasih.